selamat menikmati memurti sahabat saya, seorang wartawan senior, seorang pencetus transparansi, seorang yang ikut mendirikan KPK dan banyak sekali yang sudah dilakukan oleh seorang BHM dan bersama Irma gitu kan melakukannya bersama-sama, banyak kenangan nih ini kan 98 itu bulan Mei tanggal 21 adalah hari yang bersejarah ya buat bangsa Indonesia reformasi nah ini kita 21 Mei 2023, 25 tahun ya kan saya mau bahas soal polisi setelah reformasi sampai hari ini kaitannya kan terakhir yang sangat menjedok perhatian publik itu adalah urusan Sambo Teddy Minahasa lalu yang terakhir yang Hasibuan yang anaknya mukulin dan ternyata punya 3 tanki minyak bersubsidi di rumahnya itu ya jadi itu seperti anak yang membuka kotak Pandora orang tuanya ya kan nah saya melihatnya urusan Sambo ini setelah dicatuh hukuman mati lalu juga naik banding dan sekarang masih kasasi pertanyaannya tuh sebetulnya dari pandangan seorang BHM ya apakah sudah selesai dengan hukuman tersebut karena sebenarnya soal Pandora apa yang dilakukan oleh Sambo, CS ada obstruction of justice lalu ada juga keterlibatan ajudan ada satgasus yang kalau menurut Amnesty International waktu itu kita seminar itu adalah sebetulnya Pandora Box untuk menuju kepada satu kecehatan yang lebih besar sebetulnya yang bisa dijadikan sebagai gate atau gerbang gitu Tempu sudah melakukan begitu banyak penelitian sejak awal ya sebetulnya bagaimana coba ya kalau kalau menurut saya ini sebenarnya kita sebetulnya dapat berkah ya dapat berkah ya berkah dari Tuhan ini cara pintu masuk untuk membenahi polri kita sebelum menjadi terlalu berbahaya atau terlalu buruk terlalu jauh dari teri berata juga terlalu jauh ya terlalu menyimpang tapi sayangnya kelihatannya kok malah diisolasi ya jadi seolah-olah masalah ini sudah selesai dengan diadili dan dihukumnya Sambo dan komplotannya dan juga untuk kelompok yang lain dengan Teddy Minahasa dan komplotannya sudah skor satu-satu selesai seolah-olah di polisi itu tidak ada apa lagi eh kebetulan muncul lagi viral tapi di level bawah tapi itu menunjukkan bahwa tapi itu kan menunjukkan bahwa ternyata di semua level terjadi dan kalau menurut saya yang paling penting dari Sambo itu Sambo itu kan kepala divisi propang itu kan yang mengawasi polisi polisinya polisi yang mengawasi polisi yang nakal dan kemudian menghukum dan meluruskan atau memecatnya kok malah disitu problem jadi kalau disitu ada problem gimana yang diawasi betul itu dari sisi hakikat pekerjaan sebagai kadif propang jadi kalau dari situ aja ini udah pasti yang diawasinya lebih gawat lagi lebih gawat lagi dan kalau bagi kita-kita yang pegiat demokrasi ini sebetulnya sesuatu yang sangat strategik karena yang namanya polisi itu kan sebetulnya kalau orang Inggris bilang atau orang Amerika bilangnya the thin blue line of civility jadi dia tuh sebetulnya adalah garis pemisah antara dunia beradab dan tidak beradab barbarik dia yang jagain nah kalau ternyata dia malah menjadi bagian dari yang tidak beradab waduh cilakalah negeri ini ibaratnya ya pagar makan tanaman nanti orang bisa mencari pagar yang lain terjadi di Peru iya terjadi nah jadi sebelum kita mencapai tahap itu sebetulnya ini ibaratnya kita dikasih peringatan lah gitu eh ini saya kasih pintu masuk nih benahin tuh jadi saya kira dengan segala hormat ya ini Inang Irma ini belum selesai ini tugasnya untuk terus waro-waro gimana membenahi Polri ini ya reposisi mungkin reformasi ulang karena saya dengar saya pernah dengar kalau gak salah Bang Pada pernah dicari salah satu TV bahwa ini golden chance jadi persis seperti yang dikatakan oleh BHM ini golden chance untuk membenahi memperbaiki mereposisi reformasi apapun istilahnya bahwa ini adalah kesempatan yang terbaik karena tidak akan ada lagi kasus yang menyedot begitu banyak perhatian publik segitu lama dan segitu besar tempo aja berkali-kali loh coba bayangin loh bayangin menaikkan berita tentang sambu ini ini kan polisi membuat engineering perkara palsu bayangin rekayasa dan ini bukan sembarangan polisi polisinya polisi nah jika itu tidak diteruskan sebagai sesuatu yang harus di benahi dikaji dievaluasi kita hilang kesempatan ini dan tidak akan ada lagi kesempatan yang sama kalau menurut saya dan ya ya susah untuk mencari kesempatan lagi gitu loh ya karena seolah-olah kita udah tutup buku padahal ini baru bab pertama sebetulnya apa tahap pertama dari bukti awal ada yang mengatakan bahwa apabila satu institusi tidak jalan pengawasannya maka pasti dia akan keluar dari rel ya kan menurut BHM ini keluar dari rel karena pengawasan yang tidak ada baik dari parlemen ataupun dari yang disebut kompol nas media lumayan galak sih jadi saya saya juga ingin mengkaji bahwa peran media itu luar biasa dalam kasus sambu ini dan media sosial luar biasa medsos tiktok instagram podcast itu memberikan peran yang jauh lebih besar ketimbang media mainstream karena media mainstream banyak yang tersandera ya kan tempo sendiri sejak awal itu sudah memberikan laporan khusus mengenai saat gasus mengenai illegal mining mengenai sakongsa mengenai 303 4 kali cover 4 kali cover laporan utama artinya keterlibatan begitu banyak yang di dalam bagian itu tidak berhenti di bagian itu saja kalau menurut tempo ada yang behind yang diukap nah itu gak ada kelanjutannya itu bagaimana kalau menurut saya itu ini kalau seandainya kita terus ya tidak berhenti di sini kan akan ketahuan akar masalahnya itu dimana misalnya saya kasih contoh yang paling sederhananya jangan-jangan kalau kita nih entah apa ditunjuk jadi kapolda jangan-jangan kita berhadapan dengan dua pilihan yang tidak mudah satu kita milih dong jadi orang baik-baik menggunakan anggaran sesuai dengan aturan buku dan menjalankan triberata jangan-jangan setelah sebulan kita mesti ngadep ke atasan hormat bilang pak saya minta cuti kenapa? karena anggaran saya sudah habis karena anggaran operasional itu tidak memenuhi terus pertanyaannya kan loh kenapa yang lain bisa? yang lain bisa karena sebetulnya anggaran operasional poli itu kebanyakan bukan dari budget dari anggaran kalau kita ngomong sama banyak polisi-polisi senior mereka mengakui sehingga ada istilah bahkan saya ingat tuh yang menceritakan saya ngobrol dengan ketua KPK yang pertama kan dari pak polisi KPK Rahman Ruki jadi saya cerita dulu pak ini kok kayaknya kondisi polisi semakin rawan kenapa? ya saya bilang bapak kan tahu ada kode 10 ini jangan-jangan sudah 10 7 oke kode 10 itu apa? dia bilang wah gila tuh jaman saya aja masih 10 3 jadi kalau 10 jadi artinya kalau kita jadi komandan polisi itu perkara itu ada yang harus diuangkan kalau polisinya kebetulan baik dan mungkin dari keluarga kaya dan dia gak mau terlibat uangnya itu dipakai antara lain membiayai dana operasional kan kalau ngejar maling gak gratis ngejar apalagi ngejar perampok ngejar pembunuh itu kan harus ada dana operasinya nah jelas dana operasi itu kalau kita bandingin dengan kasus-kasusnya gak mungkin cukup lah kalau dari anggaran dasar sehingga akhirnya ya itu 10 7 jadi nah itu kodenya mau dari 10 perkara itu berapa yang diuangkan nah biasanya yang diuangkan itu paling aman itu adalah gak cuman di polisi ya tapi juga di kejaksaan maupun di kehakiman biasanya yang mereka merasa paling aman diuangkan itu kalau pengusaha mengadukan pada pengusaha lain karena dianggap itu gak ada kepentingan publiknya lah gitu ya istilahnya mereka mau bakar duit gitu itu senang mereka apalagi biasanya kasus itu berhenti salah satu kehabisan duit atau apa udah jadi gak gak rame lah nah karena itu di tempat-tempat pos-pos dimana banyak kejadian pengusaha pengadukan pengusaha itu wah itu lahan basah tapi kan gak semua lahan basah kan adam air pokoknya yang gitu-gitulah senang atau seringkali soal utang piutang biasanya jadi kadang-kadang gak bank kadang-kadang antara kontraktor sama subkontraktor kan kalau kita jadi pengusaha ada yang ngeplang hutang kita mau ke pengadilan berapa tahun oke jadi ada bayar lawyernya berapa kan lebih lebih murah kita ke polisi aja dicariin ini bisa dipidanain gak gitu jadi ada kriteria ya mana yang bisa diuangkan 10-7 perbandingan 10 perkara 7 diuangkan berarti naik banyak dari sejak zaman dan ini ini saya bukan ngarang ini kata ini pertama saya dapat saya lupa kalau gak salah Menteri Kehakiman Ali Said dulu yang dalam wawancara dengan Tempo dia bilang sebetulnya hakim-hakim itu gak perlu korupsi kok kenapa ya kalau dari 10 perkara kan ya udahlah 3 supaya rakyat senang misalnya 4 buat supaya apa karir naik ya 3 kan bisa dijadikan rejeki gitu kira-kira dia ngomongnya jadi ini bukan konsep baru ini konsep sejak zaman saya kira sejak zaman kita mengalami inflasi tinggi mungkin di awal 60-an lah kali ya awal 60-an ya jadi karena sebelum itu gaji pegawai negeri itu cukup lah untuk hidup secara terhormat gitu dengan dignity dengan dignity yang gak mewah tapi oke lah tidak perlu cari-cari kesana kesini tapi kan kita tahu di akhir 50-an awal 60-an itu kan inflasi sampai 600% jadi yang gaji yang tadinya cukup tiba-tiba untuk seminggu aja gak cukup maka dimulailah budaya ngompreng mobil dinas dijadiin taksi gelap dan akhirnya itu berkembang ngompreng itu asal kata ngompreng dari situ ya nah terus akhirnya lama-lama ya itu yang bisa dijual dijual kan keputusan atau hak untuk diskresi hak diskresi dijual jadi akhirnya nah itu beraham dan itu belum kembali normal sampai sekarang bayangin loh pada tahun 50-an ya sebelum kejadian gaji gak cukup ini seorang menteri kehakiman bisa dihukum hanya gara-gara istrinya pakai mobil dinas ke pasar belanja pernah terjadi ya? pernah terjadi ya di jaman itu tahun 50-an jadi waktu itu memang kita belum kena inflasi gaji pegang negeri relatif untuk hidup secara dignified lah gitu ya dengan harkat dan martabat sebagai seorang civil servant tapi menjak akhir 50-an awal 60-an ya sampai sekarang si budaya ngompreng sampai kemudian 10-7 saya juga baru baru dengar bahwa itu berarti hanya tiga yang akan digarap dengan serius nah saya kira dan sambo ini termasuk karena perhatian publik begitu besar ini termasuk perkara yang baik dari apalagi polisian kejaksaan maupun pengadilannya merasa ini harus kita show bahwa kita kerja serius untuk rakyat untuk rakyat termasuk dari tapi dengan fokus ke situ kita lupa yang lain gimana itu dia itu yang saya mau bahas tapi yang lain gimana soal dana budget untuk kepolisian itu kan sekarang jadi jauh lebih besar sekarang jauh lebih besar tapi menurut saya satu aja yang sistem kenapa misalnya kenapa persenjataan KPK bisa gitu ya kok polisi gak bisa salah satu sebabnya sederhana kalau di KPK anggaran untuk perkara itu bisa dipindahin jadi artinya kalau misalnya ternyata ini perkara orangnya langsung ngaku kan gak ngapa-ngapain hampir gak ada keluar anggaran jadi kalau katakanlah anggarannya 100 baru kepake 2 udah selesai 98 rupiahnya itu bisa dipindahin untuk perusahaan per perkara lain di kepolisian kalau anggaran per perkara 100 ya biayanya itu 2 tetep 100 nya habisin nanti disini ada biayanya 500 ya 400 nya harus cari fundraising nah fundraising dari publik itu sebetulnya tidak harus berarti salah tapi harus dilakukan secara terbuka dan diatur jadi kalau kita lihat di Amerika gitu misalnya di kota-kota kecil kan disana polisinya daerah ya itu dibikin acara fundraising buat lokal polis nah tapi itu dibuka terbuka ada batasan-batasannya termasuk ya kadang-kadang kalau ada daerah yang kita sering kena tilang itu kadang-kadang diambil dari dana tilang walaupun itu kontroversi karena tiba-tiba kok banyak aturan-aturan yang kita gampang kena tilang gitu tapi semuanya jelas gitu loh bukan bukan dana yang apa diambil dari yang sebetulnya punya interes ya atau pemerasan lah kasarnya nah artinya transparansi ini kan bisa jadi jawaban ya selama ini kan kita ini gelap urusan bagaimana menangani satu perkara kecuali ada beberapa kasus yang seperti sambo sampai dibikin timsus sampai dibikin secara berkala press release sampai dibuat memenuhi keingin tanguan publik ya kan nah itu aja Irma saya masih mempertanyakan loh kalau dibuka itu dia itu anggarannya dari mana itu bisa menarik loh sidang kode etik berhari-hari itu anggarannya dari mana coba lalu juga timsus yang harus bolak-balik ke Magelang lalu juga pergi ke ya ke banyak ke tempat nah itu bisa gak kita meminta transparansi secara bertahap sehingga bisa jadi perbaikan ketika publik mengetahui bukan hanya dana saja tetapi bagaimana hasil investigasi dan pengawasan yang saya terus terang kan pernah melihat soal polisi Jepang karena Indonesia at one point itu banyak meniru sistem polisi Jepang termasuk Kompolnas nah problemnya kalau Kompolnas di Jepang itu Kapolri aja bisa dipecat sama dia dan tidak takut terhadap yang mengawasi kalau yang disini kan mengawasi takut dengan yang diawasi itu kelemahan yang nomor dua di Jepang itu mereka sadar melatih seorang polisi itu mahal polisi yang benar ya dan mereka memang ahli di bidang kepolisian oleh karena itu jangan dibebani yang lain misalnya administrasi jadi urusan administrasi keuangan apa itu dibuat seotomatis mungkin diatur oleh kantor pusat mereka punya pegawai khusus administrasi yang bukan polisi bahwa polisi janda tidak mengurusi urusan perpanjangan STNK jadi kasarnya itu polisi itu kalau di lapangan dia pakai uang seolah-olah pakai kartu kredit lah gitu pokoknya urusan keuangan itu udah dia gak usah ngurusin cari uangnya dari mana apa sih hal macam hanya menjalankan tugasnya dengan baik disini kalau kita jadi kapolsek mesti mikir ini untuk kekurangan gaji anak buah bahkan biaya operasional dari mana nah kalau dunia wartawan bilang ya itu yang biasanya tugasnya kanit intel itu itu yang cari-cari lah cukong atau soal apa itu tadi perkara yang bisa di uangkan karena perkara yang bisa di uangkan biasanya berhenti disitu gak terus kan jadi ekosistemnya yang memungkinkan itu untuk terjadi seandainya jadi polisi baik lulus ekosistemnya baik masuk ke situ jadi harus seperti itu karena ekosistemnya tidak baik jadi ikutan menjadi tidak baik ini apakah semata-mata soal dana karena kalau tadi saya lihat berarti kan ada overload dari apa yang dikerjakan oleh polisi urusan pajak kendaraan misalkan kalau di luar negeri kan gak diurusan polisi kalau di Indonesia harusnya dirjan perhubungan dirjan perhubungan urusan SIM juga yang mengeluarkan ministry of transportation lalu banyak hal-hal atau pemerintah daerah bisa juga lalu juga ada satu hal yang menarik ini soal barang bukti yang di urus juga oleh polisi ini jadi sumber masalah ketika yang disita narkoba maka narkobanya bisa dijual ketika yang disita mobil maka mobilnya dipakai lalu kalau disita uang uangnya tidak jelas kemana peruntukannya nah ini soal sama seperti yang tadi dikatakan oleh BHM bahwa terlalu besar tanggung jawabnya sehingga tidak bisa menjalankan tugas kepolisian dengan sungguh-sungguh nah ditambah lagi inget gak semenjak kasus rame-rame itu kan kemudian Presiden Jokowi panggil semua komandan polisi ke istana dan apa HP gak boleh dibawa semua tapi kan yang kita denger perintahnya jangan menunjukkan hidup mewah jangan pamer jadi bukan mempertanyakan dari mana kalian dapet uang hidup mewah jadi statement Jokowi tentang jangan mempertunjukkan hidup mewah itu tidak menyentuh esensinya ya enggak itu jadi brandingnya aja yang seolah-olah ibaratnya ya kalau gitu jangan ketahuan lah kan kira-kira gitu bukan masalah apa yang dilakukan yang gak bolehnya itu yang disentuh tapi jangan ketahuan lah jadi bukan jangan pamer seharusnya himbawan dari Presiden tapi jangan korupsi dan yang kita denger ya tapi ini harus dibuktikan secara ilmiah harusnya ini diteliti tapi menurut saya cukup bukti awal lah untuk menunjukkan problem di kepolisian itu kalau yang kita denger dari teman-teman wartawan itu kan ada semacam upeti dari bawahan ke atas dari Polsek ke Polres ya pokoknya itu gitu ya yang ceritanya teman-teman itu yang cerita istri polisi sendiri ya jadi itu menyebabkan bagaimana atasan bisa mendisiplinikan bawahan kalau dia terima upeti dari bawahan ya gak mungkin lah ya kan kalau menerima itu berarti tangannya di bawah walaupun pangatnya tinggi tapi begini iya jadi kalau kita lihat saya dulu sampai kalau mau benerin polisi ini pertama gini deh atasan yang setoran ke bawah itu aja udah beda jauh karena komandan jadi benar-benar berwibawa punya dignity punya dignity anak buah gak terlibat ya kadang-kadang itu caranya mungkin komandan punya special unit yang terbatas urusan fundraising tapi dibagi kepada anak-anak buah yang hanya untuk ngerjain kerjaannya itu aja walaupun masih salah udah perbaikan akan luar biasa paling gak komandan secara mental secara mentalitas dan disiplin polisinya juga jadi bagus karena loh nurut lah sama dignity kalau sistem upeti itu dari dulu sampai sekarang masih jalan itu kan menunjukkan bahwa satu ekosistem yang tidak sehat sistemnya juga belum diperbaiki dong sampai sekarang masih jalan dong yang waktu itu Taufik Raman Ruki 10-7 berarti itu dia kaget dong iya dia kaget malah dan sekarang kalau bahwa sampai presiden harus ngumpulin jangan pamer itu kan menunjukkan banyak sekali yang hidup jauh di atas penghasilan resminya flexing flexing itu sudah menjadi hal yang itu kan yang normal gak bisa diselesaikan dengan jangan pamer itu kan mesti jangan korupsi jangan korupsi kalau ada masalah kan dulu kita ada masalah walaupun tidak menyesuaikan masalah dulu katanya orang pajak karena gajinya kurang pemerintah buktinya bisa naikin 9 kali lipat dan tetap saja rafael lain tapi tapi ya paling gak mungkin kadarnya ya kan korupsi gak mungkin dihilangkan 100% tapi paling gak makin lama jumlah yang terlibat korupsi itu makin kecil lah karena dulu waktu Hongkong pertama kali reformasi atau 73 pendirian KPK itu polisi yang pertama kali dibenahi jadi gaji seorang constable atau polisi yang paling rendah itu sama dengan gaji seorang polisi di London artinya dia bisa hidup tinggal di flat yang mungil biaya rekreasi biaya hidup dengan dignity walaupun pangkatnya rendah tapi dia punya harkat dan martabat artinya kan berarti mesti dinaikin 3 kali lipat nih gaji polisi-polisi yang dari piramida seperti ini yang jauh banget kalau mau serius ya menurut saya bisa karena terbukti ada negara yang bisa dan sekarang sering jadi model namanya Georgia apa yang terjadi di Georgia itu polisinya tadi sudah banyak orang sudah gak punya harapan lah korupsi itu sudah budaya dia pastikan reformasi dia pecat 90% 90% dipecat sisanya 10% tapi anggarannya sama caranya membuat yang 10% itu digaji 9 kali lipat kira-kira gitu dan biaya operasionalnya dan yang menarik gini jadi saya tanya sekarang masyarakat kita lah yang perlu polisi itu siapa ya sebetulnya kalau kita lihat di Indonesia itu yang pakai polisi itu hanya kelas menengah publik yang orang kaya kita-kitalah kita perlu polisi karena orang kaya punya satpam sendiri ya kan tinggal-tinggal di apartemen mewah orang miskin dia pakai si skamling dia gantian ronda ya kan nah jadi untuk orang kaya sebetulnya gak perlu polisi banyak-banyak jangan satu dia cukup memandangin satpam-satpam orang kaya lalu ada CCTV ya ada CCTV ada macam-macam jadi apalagi di komplek gitu jadi mungkin hanya perlu satu perwira polisi tapi semua satpam itu bisa dia atur fungsikan ya kan udah dia tinggal sebagai penyidik resminya aja orang miskin apalagi si skamling itu banyak untuk jaga ketertiban dia cukup satu polisi membina aja di desa itu mereka masih biup kan kita boleh tuh nangkep basah boleh tapi begitu udah ditangkep jadi polisinya tinggal proses yang perlu nih hanya kelas menang jadi jangan-jangan di Georgia tuh bisa polisi kita dibersihin aja sampai dapet 10% yang paling bersih 10% saja tapi gajinya langsung memadai biaya operasionalnya juga gede kemudian soal anggaran operasional itu ya kalau itu bisa dicari jalan misalnya saya kasih contoh pencurian mobil itu dicari kalau semua mobil itu wajib di asuransi kan yang nyari perusahaan asuransi ya kan polisi tinggal proses hukumnya aja nah masalahnya di Indonesia itu kalau di negara maju nggak boleh ada mobil di jalan raya yang tidak ada asuransi terutama asuransi pihak ketiga jadi kalau dia nabrak orang orang itu nggak rugi jadi akibatnya kalau kita di negara maju ada orang nabrak kita kita tenang aja orang asuransi yang kan beresin kalau disini kita nggak punya asuransi waduh pegang dulu kerahnya ntar dia kabur berantem lah perlu polisi jadi artinya ada hal-hal yang bisa dikurangi dari tugas-tugas polisi tapi itu menjadi bertentangan nggak dengan teori yang mengatakan bahwa kita masih kekurangan dari 100 200 berapa sih rakyat Indonesia sekarang 250 juta ya itu kan menurut saya itu tadi karena pakai teori rata-rata padahal yang perlu polisi itu cuma kelas menengah kok yang artinya polisi yang dengan standar seperti itu kalau kelas atas mereka ngandelin satpam untuk keamanan kalau nyupir-nyupir juga bukan dia yang nyupir jadi ada efisiensi dalam perubahan perilaku masyarakat lalu juga kemajuan teknologi polisi lalu sekarang sudah ada kamera dimana-mana nah cuma problemnya juga harus diperbaikan jadi saya kasih contoh kalau di negara maju yang namanya nomor mobil itu melekat pada pemilik bukan pada mobil jadi kalau saya jual mobil saya ke Inang Irma ini nomornya saya keep kalau saya gak punya mobil lagi saya hancurin kembalin ke jadi kalau pakai kamera ketangkep nomor mobil itu langsung pemiliknya jelas kalau disini kan enggak karena nempel mau mobil kita enggak tahu dikirim surat pemilik lamanya nanti kalau satu orang punya 12 mobil dia punya memiliki 12 plate nomor terdaftarnya itu jadi memudahkan juga asuransi tahu orang ini gimana kalau punya mobil sering tabarkan atau enggak jadi premium dan memudahkan administrasi juga sehingga mobil-mobil itu akan dinomori sesuai dengan pendaftaran pemiliknya jadi jelas BHM gitu kan ya ya dong bisa pakai nomor kalau BHM itu pasti punya Mbak Bangarimurti atau kalau mobil apa mobil komersial ya perusahaannya jelas jadi jadi sistem jadi ada perbaikan sistem kemajuan teknologi ya kan lalu juga efisiensi itu bisa dikerjakan tiga-tiganya ya belum lagi polisi jangan dikasih beban administrasi itu di otomatisasi itu nomor satu nah pertanyaannya kepolisiannya sendiri kan belum ingin melepaskan itu ya siapa yang mau ingin melepaskan kehidupan yang tidak akuntabel tapi hasilnya besar ya kan itu manusiawi urusan perbaikan saya kembali kepada bahwa itu adalah usulan-usulan kalau kita bicara 25 tahun reformasi berarti semoga didengarkan oleh Kapolri semoga didengarkan oleh kepolisian yang juga sebetulnya menjadi satu titik yang sangat penting dalam penegakan demokrasi penegakan hukum dan penegakan demokrasi itu berjalan sejajar tapi oleh karena itu sebetulnya salah satu yang secara prinsip harus juga kita ubah dari reformasi ini adalah polisi itu harus dibawah kementerian nah itu itu satu hal yang tidak pernah dibahas karena ketika kita reformasi 1998 itu kita ingin melepaskan duifungsi Abri supaya tidak mengusung golkar tidak berada di bawah satu kekuasaan partai politik tertentu yang akan melanggengkan kekuasaan satu orang selama 32 tahun ya kan TNI bersedia di reformasi ada self-initiative ya dong nah polisi tidak berada dalam perhatian perhatian dari reformasi itu karena perhatian kepada duifungsi karena waktu itu terserang kita terbiasa berpikir polisi itu di bawah TNI nah jadi ketika reformasi TNI otomatis polisinya ikut ternyata begitu kita pisahin polisi dari TNI kan jadi dia tidak masuk dalam gerbong reformasi betul jadi polisi ketinggalan dalam gerbong reformasi karena tidak ikut tereformasi karena setelah 25 tahun ini baru kita bisa mengevaluasi bahwa sebetulnya banyak kesalahan selain dari PP nomor 2 2003 disiplin polisi itu sama dengan disiplin militer ditentangkan oleh Ibu Megawati kalau tidak tahun 2003 itu mesti dicabut jadi polisi itu menjadi civil supremacy kan tujuan kita civil police polisi yang ramah terhadap komunitas jadi bukan polisi yang menjadi predator terhadap the community karena itu senjatanya pun kalau terpaksa pakai tidak mematikan tapi melumpuhkan melumpuhkan itu nomor 1 dan saya pikir juga di Inggris pakai pentungan polisinya lalu pakai yang setruman artinya ketika mengharap masyarakat sipil tidak perlu pakai revolver atau pistol ya kan kecuali satuan khusus anti teror sekarang polantas juga pakai pistol itu mungkin ada reformasi yang akan membawa kebaikan tetapi masalahnya ketika usulan ini dianggap untuk menyunat kekuasaan mengurangi kewenangan itu mendapat tantangan yang luar biasa yang paling sederhananya teman-teman kita di polisi sendiri yang ingin reformasi polisi biasanya mengusulkan yang pertama polisi tidak usah mengurusin SIM STNK lagi karena itu salah satu yang punya daya rusak terhadap integritas polisi kalau saya tambahkan selain tidak mengurusin SIM STNK polisi tidak mengurusin barang bukti lagi kalau polisi menangkap sesuatu maka si barang bukti ini berada dalam custody yang berbeda US Marshall yang memindahkan narapidana pun juga sudah bukan polisi lagi yang mengurusin barang bukti pun juga bukan polisi lagi sehingga polisi benar-benar sungguh-sungguh menjalankan tugasnya semua urusan-urusan yang sebagai sampingannya itu ditangani oleh lembaga katanya ada badan untuk yang membawahi bukti-bukti barum nas badan rumah something like that di bawah kehakiman tapi gak jalan karena tidak punya leverage sama seperti kompon nas kalau gak gak ada leverage gak bisa mengawasi sesuatu yang mengawasi tapi takut sama yang diawasi jadi gimana dong yang gak bisa itu itu kayaknya udah ada semacam apa ya paradigma yang buruk yang menyulitkan pengawasan termasuk juga kalau kita lihat di BUMN gitu ya yang komisaris kan harusnya mengawasi direksi tapi gajinya biasanya ditentukan oleh direksi dan bonusnya jadi aneh kan jadi seolah-olah komisaris dibilang yaudahlah kamu baik-baik aja lah nah malfunction berarti ya kan atau dysfunction catatan 25 tahun reformasi ini kalau bisa dilihat yang paling utama itu dari kepolisian kalau menurut saya adalah kedudukannya dalam undang-undang juga tadi yang bilang bahwa gak bisa dibawa presiden presiden gak punya waktu dan dia nanti bisa dipakai oleh presiden yang otoriter jadi kayak dinas rahasia jadi kayak polisi rahasia jaman untuk alat keperluhasaan ya harus dihindari polisi tidak bisa menjadi centeng dari presiden atau politisi ataupun partai politik manapun kalau saya termasuk yang lebih suka kalau polisi kita di bawah kementerian hukum dan ham sehingga fokus ke hukum dan fokus ke ham dan juga ada pengawasan terhadap kinerja terhadap budget dan terhadap yang paling penting itu adalah recruitment jadi tadi ketika BIM bilang kita musimnya niru Georgia 90% itu di pangkas kayak pohon yang sudah banyak ulat dan hamanya di pangkas terus berbuah terus dia bertunas dan berbuah lagi jadi harus ekstrim seperti itu akhirnya ya nah pertanyaannya kan sekarang ini yang mau mengusulkan itu siapa karena ketika kasus Sambosa saya melihat bahwa komisi 3 itu tidak berdaya ketika duduk dengan Kapolri itu menjadi ajang untuk puja-puji tidak ada fungsi pengawasan dan juga tidak ada input yang berarti karena terus terangkan di komisi 3 dia sendiri aneh itu banyak pengacara yang masih juga berpraktek dan menerima klien dalam kode etik parlement enggak boleh kan harusnya harusnya itu kan konflik konflik of interest konflik of interest itu adalah akar dari korupsi jadi ya itu juga masalah kan harusnya kalau itu tangannya dia harus declare dia harus bilang dia enggak terlibat melibatkan diri itu enggak belum diatur jadi legislatifnya juga harus lebih berfungsi dan tidak dan tidak tersandera kita lihat dalam kasus Sambosa kembali apa sih DPR ininya enggak ada perannya enggak ada enggak bunyi sama sekali juga enggak bunyi sama sekali jadi mungkin ini menjadi kembali kepada masalah peran partai politik lalu juga dalam gerbong reformasi tadi BHM bilang polisi ini enggak keikut kita mau ngikutinnya gimana nih kalau sekarang kan lucu malahan polisi diketahui banyak publik dalam deal press pemilu sudah ketahuan kan dulu memilih kelompok partai tertentu dan calon tertentu kita sempat viral itu video-videonya briefing-briefing komandan tapi yang parah kan tidak misalnya enggak dipecat gitu loh orang yang itu itu juga menjadi satu catatan bahwa banyak sekali polisi-polisi yang bermasalah yang ada keengganan gitu dari institusi ini untuk memecat padahal kan kalau pohon mau subur dan tubuh dengan baik ya semua hama-hama itu harus dibuang ya kan ada yang kemarin pengaduan polisi yang pedofil itu ingat enggak di Cirebon polisi pedofil tapi dia tidak dipecat pedofil loh tapi saya dalam ini mungkin kita berbeda pendapat ya saya termasuk siapa ajudan yang bersaksi itu menurut saya dia udah gak layak lagi jadi polisi gitu loh dia bisa aja bekerja di tempat lain ya di apa yang itu tapi ada ada aturan ya sebenarnya tidak boleh yang sudah yang sudah meninggalkan tugas selama 30 hari berpurut-turut yang melanggar kode etik ini kan menembak polisi lain lagi iya itu itu ada ada aturannya bahwa sebetulnya tidak bisa diterima lagi di kepolisian tapi kemudian bukan Dewan Etik Dewan Etik saya selalu bilang jangan sampai publik ini kemudian diberi candy bahwa ini loh wah Polri baik hati karena menerima Eliezer padahal bukan itu esensinya Eliezer akan mungkin lebih baik bekerja sebagai pekacara di sekolah lagi atau di LPSK yang sudah memberikan bisa kamu sudah pernah menjadi orang yang paling tahu bagaimana rasanya jadi kamu bisa menjadi pekerja yang baik di perlindungan saksi gitu jadi saya pikir kalau soal pendapat itu saya juga sependapat karena kepolisian itu Suleman Ponto pernah bilang mau menjadi Satpam saja tidak bisa kalau tidak punya SKCK Satpam loh artinya bersih tuh dari orang-orang yang pernah dihukum masa polisi kalah sama Satpam dalam soal menjaga korps supaya tidak menerima karena kan banyak yang mau jadi polisi iya itu dia jadi bagaimana mematuhi peraturan yang dibuat sendiri untuk melindungi seluruh institusi itu menjadi penting nah kalau ada kesalahan seperti itu pertanyaan saya yang negur siapa nah ini kan harus ada mekanismenya ya harusnya kompolnas sih ya kompolnas mana pernah negur ya sebetulnya kalau menurut undang-undang ya harusnya kompolnas kompolnas bisa menegur lalu bisa mengusulkan untuk di diinvestigasi dan dikenakan sanksi ketika melanggar kode etik jadi berarti kompolnasnya ini harus diperkuat dan tidak boleh ada polisi yang duduk di situ juga untuk mengawasi polisi atau minimal kalau pundang polisi dia harus sudah pensiun cukup lama sehingga dia sudah tidak kenal lagi sama juniornya saya belajar dari pers ya bahwa Dewan Pers itu selalu memilih ketuanya tidak boleh dari media kan Abang Edi Almarhum Azumardi Azra Almarhum orang luar yang punya integritas yang dianggap lurus oh kalau ketuanya kalau ketuanya tidak boleh polisi itu dia itu dia tapi kalau anggotanya saya kira mungkin pensiunan yang berintegritas tapi pensiunan yang minimum sudah berapa pensiunan yang berprestasi dan sudah berapa tahun dan tidak punya cacat yang rapornya bagus dan menurut saya tidak bisa pensiun langsung masuk ke situ supaya dia disconnected karena sudah tidak kenal lagi sama Kak Polri kalau ketua tidak boleh polisi itu supaya tidak terjadi konflik of interest kalau ketuanya sekarang kan ex officio mencobol hukum ya tapi bukan itu ketua harian yang harusnya berfungsi yang lebih penting ketua harian yang harus bebas dari konflik of interest sub indo by broth3rmax selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih